Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas antihistamin Kita pelajari dulu apa itu histamin Histamin merupakan senyawa normal yang terdapat pada jaringan tubuh dan disimpan dalam sel mas dan basofil Hampir semua organ dan jaringan mengandung histamin terutama dalam sel mas Dia bentuknya terikat dan inaktif Histamin dikeluarkan dari sel mas apabila ada rangsangan alergen Alergen ini bisa aja spora, debu, sinar UV, cuaca dingin, deterjen, makanan, zat warna, dan lain sebagainya Makanya kita misalnya punya riwayat alergi Apabila ada alergen, misalnya kita alergi seafood, kita makan seafood Lalu kemudian alergen itu kan masuk ke dalam tubuh Sehingga tubuh kita melepaskan yang namanya histamin Histamin berikatan dengan reseptor histamin akan menghasilkan reaksi alergi Nah peran histamin di dalam tubuh ini contohnya apa aja Yang pertama adalah kontraksi dari otot-otot polos, bronkus, dan usus Makanya jangan heran kalau misalnya ada yang alergi Lalu kemudian reaksi alerginya ini menimbulkan sesak nafas Karena peran histamin salah satunya adalah kontraksi dari otot-otot polos, bronkus Lalu kemudian memperbesar permeabilitas kapiler contohnya adalah menimbulkan udem dan pengembangan mukosa Stimulasi ujung-ujung syaraf, nyeri, dan gatel-gatel Orang alergi biasanya urtikaria, nyeri, gatel-gatel, kemerahan Karena ada fasodilastasi pembuluh darah Selanjutnya yaitu memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan air mata Ini adalah struktur dari histamin Dimana nama yupaknya adalah 2,4-imidazole etilamin Nah biosintesis histamin, histamin ini diproduksi Dia merupakan produk dari pertukaran zat asam aminohistidin Yang berlangsung dalam jaringan tubuh secara enzimatis Dalam usus halus, histidin berasal dari makanan yang masuk terutama daging Histamin pada manusia diekskresikan sebagai metabolit polar yang larut dalam air Jadi ini adalah struktur histidin, asam aminohistidin Lalu kemudian di dalam struktur asam aminohistidin ini terdapat gugus karboksilat Untuk menjadikan histamin, maka terjadi proses yang namanya histidin dekarboksilase Atau pemotongan gugus karboksilat D, D itu artinya pelepasan atau pengurangan atau pengurayan gugus karboksilat Menjadi apa? Menjadi histamin dan karbon dioksida atau CO2 yang lepas Nah reseptor histamin ini Reseptor kita ketahui bahwa suatu bagian yang terdapat pada sel manusia Yang fungsinya adalah untuk mengikat ligan Ligan ketika berikatan dengan reseptor, maka dia akan memberikan aktivitas Ligan ini dapat berupa obat, lalu kemudian zat-zat, protein, dan lain sebagainya Terutama histamin, histamin ini merupakan salah satu ligan Nah reseptor histamin ini ada tiga, reseptor H1, H2, dan H3 Reseptor H1 biasanya dia terdapat pada kulit hampir seluruh bagian tubuh manusia Makanya dia ketika histamin ini berikatan dengan reseptor H1 Maka akan timbul sembab, dermatitis, urtikaria, sekresi mukus yang berlebihan, dan lain sebagainya Reseptor H2 apabila terikat dengan histamin Maka timbul reaksi peningkatan sekresi asam lambung Terjadinya mah, mual, dan lain sebagainya Reseptor H3 terdapat pada ujung-ujung syaraf Nah, kita sekarang bahas tentang anti-histamin Anti-histamin merupakan obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya Maksudnya apa mengantagonis? Dia berkompetisi untuk menduduki reseptor histamin Efek merugikan dari histamin memacu penelitian untuk pengembangan obat anti-histamin Histamin, ini strukturnya demikian Lalu kemudian struktur umum anti-histamin dibuat hampir sama dengan struktur histamin Lalu bu, kenapa kok hampir sama? Agar tadi ketika bentuk atau struktur yang sama, maka reseptor yang tertambat pun sama Jadi anti-histamin ini mampu menduduki reseptor histamin Karena bentuknya atau strukturnya hampir sama Ada gugus aril, ada atom penghubung, lalu kemudian ada 2 dimethyl atau dimethyl, 2 gugus karbon Lalu kemudian ada amin terminal Anti-histamin sendiri itu dibagi menjadi 2 Ada yang antagonis histamin, ada yang penghambat pelepas histamin atau penstabil sel mas Tapi yang paling umum ini adalah yang antagonis histamin yang akan kita bahas Antagonis histamin ada 3, antagonis H1, H2, dan antagonis H3 Yang pertama kita membahas tentang antagonis H1 Antagonis H1 generasi pertama atau kita sebut dengan klasik Karena apa? Karena dia menimbulkan sedatifum atau efek mengantuk Kalau kita biasanya minum obat-obat anti-histamin Misalnya CTM dan lain sebagainya itu kan biasanya mengantuk Ada generasi kedua yang non-sedasi sebisa mungkin digunakan Untuk mengatasi histamin atau reaksi alergi tanpa menimbulkan rasa kantuk Contohnya ada setirizin, loratadin, dan lain sebagainya Nah struktur umum bagi antagonis H1 ini Ada gugus aril Di aril, lalu kemudian ada atom penghubung Atom penghubung ini bisa O, C, atau N Lalu kemudian ada rantai karbon 2 Lalu kemudian ada amin terminal Jadi ini adalah struktur umumnya Ini nanti kalau ada pertanyaan apa saja gugus Atau bagaimana struktur umum dari antagonis H1 Maka kalian akan bisa menjelaskan bahwasannya struktur umum dari antagonis H1 Ini adalah gugus aril, ada atom penghubung, ada etil, karbon Rantai karbon, lalu kemudian ada amin terminal Nah ini tadi yang saya jelaskan Namanya antagonis Antagonis ini berarti dia berkompetisi dengan agonis Atau zat yang apabila berikatan dengan reseptor Maka dia akan menimbulkan aktivitas Ini adalah reseptor histamin Lalu kemudian apabila reseptor histamin ini berikatan dengan histamin Maka akan timbul reaksi alergi Nah antagonis histamin atau obat-obat antagonis Ini menduduki reseptor Sehingga ketika reseptor sudah berikatan dengan antihistamin Si histaminnya ini tidak bisa lagi terikat dengan reseptor Sehingga tidak terjadi reaksi alergi Begitu ya kerjanya dari antagonis H1 Lalu kemudian hubungan struktur dan aktivitas antihistamin Yang pertama gugus aril Bersifat lipofil Kemungkinan membentuk ikatan hidrofobik Dengan reseptor H1 Lalu kemudian ada atom N Yang amin tersier Yang pada pH fisiologis tubuh Bermuatan positif Sehingga dapat mengikat reseptor H1 Melalui ikatan ion Nah sekarang ini adalah penggolongan antagonis H1 Yang pertama adalah Golongan aminoalkyl ether atau etanolamin Contoh obatnya adalah Difenhydramin HCl Ini sebagai prototipe Dari golongan aminoalkyl ether Aktivitas antikolinergik signifikan dapat memperbesar pemblokan H1 pada sekresi exokrin Ini atom bahubungnya kita lihat ini adalah CHO Lalu kemudian ini ada 2 atom karbon atau etil Lalu kemudian disini ada aminogugus amin tersier Atau amin terminal Lalu kemudian ada HCl juga Efek sampingnya mengantuk Kemampuan penetrasi kesawar darah otak Dan menduduki reseptor H1 sentral Nah ini apabila kita ganti gugusnya Kita substitusi dan lain sebagainya Maka dapat meningkatkan aktivitas antihistamin Contohnya adalah penggantian gugus benzen Menjadi gugus 2 pyridil Di CCP atom N Maka dia aktivitasnya meningkat secara oral sampai 40 kali Efektivitas ini dimanfaatkan sebagai obat hipnotik malam yang baik Atau obat tidur Lalu kemudian apabila di CCP dengan Klor Pada posisi parah Maka akan terbentuk karbinok samin maleat Yang aktivitasnya 2 kali lebih besar daripada difenhydramin HCl Nah difenhydramin HCl ini Efeknya sebagai antihistamin, antiemetic, antitusif, dan sedatifum Biasanya mereknya ini adalah Benadryl Efek sampingnya mengantuk Penggunaan bersama dengan minuman beralkohol dan depresan SSP harus dihindari Karena tadi, karena dia mempengaruhi sawar darah otak Lalu kemudian dosisnya Oral 25 sampai 50 miligram Intramuskular dan intravena sekitar 10 sampai 50 miligram Bentuk sediaannya Kapsul, elixir, sirup, tablet, dan injeksi Lalu kemudian ada lagi turunannya yaitu Dimenhidrinat Merknya adalah Dramamine Penggunaannya biasanya digunakan untuk mabuk perjalanan Setengah jam sebelum perjalanan biasanya diminum Digunakan juga untuk hiperemesis gravidarum atau mual pada kehamilan Dosis lazimnya Dosis dewasa, oral, sekitar 50 sampai 100 miligram Bentuk sediaannya ada elixir, sirup, tablet, injeksi, dan supositoria Lalu kemudian yang kedua, golongan etilendiamine Etilendiamine ini strukturnya Contohnya adalah fenbezamin Yang membedakan ini ada gugus metil di sini Cirinya yaitu atom penghubungnya Ini adalah N, atom N Lalu kemudian rantai 2 atom C Penghubung gugus di aril Inti dengan gugus amino tersier Antagonis H1 yang sangat efektif Digunakan untuk depresen SSP Dan efek sampingnya GI tract Yang relatif tinggi Efek samping yang lain yaitu adalah mengantuk Nah fenbezamin tadi Apabila gugus benzenanya diganti gugus 2 piridil Maka dia efektifitasnya meningkat Dia membentuk tripelelamine citrat Lalu kemudian apabila disisipi dengan gugus OCH3 pada posisi parah Maka dia aktivitasnya juga meningkat Meningkat membentuk piridilamin maleat Piridilamin maleat ini apabila dikunyah Dia menimbulkan efek anestesi lokal Yang selanjutnya adalah golongan piperazine atau siklizine Ini piperazine, gugus piperazine nya Atom X biasanya ada gugus CHN Lalu kemudian cirinya ini ada gugus piperazine Merupakan antihistamin berpotensi sedang Efektifitas kantuknya lebih kecil Golongan obat ini awal kerja lambat dan durasi kerja lama Menunjukkan aktivitas anti muskarinik, peripheral, dan sentral Anti emetik, dan anti vertigo Penggunaan anti emetik, dan anti mual, atau anti nausea Ini siklizine HCL Lalu kemudian apabila dia di sisi pichlor Maka dia potensinya ternyata menurun Menjadi chlorsiklizine HCL Penggunaannya untuk urtikaria, high fever, dan alergi Lalu kemudian golongan selanjutnya adalah Golongan propilamin Dimana contohnya adalah veneramin maleat Veneramin ini ada gugus venil Gugus 2-piridil Lalu kemudian ada gugus dimethilaminoterminal Merupakan antihistamin H1 paling efektif Efek sedasinya rendah Memiliki sedikit kerja anti emetik Aktivitas anti kolir nanijiknya signifikan Tapi lebih kecil dari aminoalkyl ether Nah ini apabila veneramin maleat Tadi disisipi dengan klor pada posisi parah Maka potensinya akan meningkat 10 kali Jadi klor veneramin maleat Atau kita sebut dengan CTM Apabila ini diganti dengan BR Klornya diganti dengan BR Maka waktu paruhnya jadi 25 jam Jadi waktu paruhnya lama Waktu paruh Klor veneramin maleat atau CTM ini sekitar 12-15 jam Dosisnya sekitar 4 mg Per 4-6 jam Selanjutnya yaitu golongan venotiazin Venotiazin contohnya adalah metbilazine Strukturnya seperti ini Lalu kemudian prometazine Contohnya strukturnya seperti ini Lalu kemudian ada golongan di benzocicloheptan Struktur umumnya seperti ini Lalu kemudian apabila dia ditambahi dengan HCL Dan gugus metil Dia akan menjadi siproheptadin HCL Dan apabila HCLnya dilepas Dan di sini X-nya ini disisipi dengan gugus N Maka dia jadi azatadin maleat Aktifitasnya sebagai anti-histamin Atau agen anti-prioritik Lalu kemudian anti-serotonin dapat meningkatkan nasum makan Efek sampingnya sedasi Hilang setelah 3-4 kali pengobatan 4 hari pengobatan Lalu kemudian anti-histamin yang poten Aktifitasnya anti-serotonin Potensinya 3 kali CTM Dosisnya 1-2 mg 2 kali sehari Yang selanjutnya adalah antagonis H1 generasi kedua Yang tidak menimbulkan efek sedasi Yang pertama di Amerika adalah terfenadine Antagonis H1 kerjanya lama lebih dari 12 jam Selektif karena disosiasi lambat pada reseptornya Sedikit afinitas terhadap reseptor muskarinik Serotonik atau adrenergic Lalu interaksinya biasanya tidak boleh digunakan Dengan anti-fungi, imidazol Contohnya adalah ketokonazol, itrakonazol, dan lain sebagainya Antibiotik, makrolida Contohnya eritromisin, klaritromisin Nah, ini adalah turunannya Fiksofenadine HCL Metabolin oksidatif Efektivitas antihistaminya sama dengan terfenadine Efek antikolinerginya tidak signifikan Interaksinya tidak boleh pada pasien dengan abnormalitas ritme jantung Hanya 5% dari total dosis yang dimetabolisme Sisanya diekskresi dalam ampedu dan urin T paruhnya adalah 14 jam dosis lazim oral 60 mg 2 kali sehari Selanjutnya, golongan ini adalah loratadine Loratadine strukturnya seperti ini Antagonis H1 peripheral selektif Aktivitas serotonergicnya tinggi Efek SSP atau otonomnya rendah T paruhnya 8-15 jam Dosis lazimnya oral sekitar 10-40 mg sehari Yang terakhir adalah cetirizin Golongan ini, antagonis H1 generasi kedua Ini efektivitasnya sangat poten Lebih dari terfenadine Kelebihannya, dosisnya hanya 1 kali sehari Sehingga nyaman untuk digunakan Karena cuma 1 kali sehari Efek sampingnya Sifat tidur tergantung dosis Lelah, mulut kering, faringitis, pusing, dan lain sebagainya Makanan memperlambat laju absorpsinya Lalu kemudian dosis oralnya 5-10 mg Ini biasanya yang paling efektif digunakan Untuk mengatasi Mengatasi histamin tanpa menimbulkan rasa kantuk Sekian untuk pertemuan kali ini Untuk pertemuan selanjutnya Saya akan membahas tentang antagonis H2 Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih